Stop merasa biasa dengan kondisi rumah berantakan Kalau kamu terbiasa dengan cucian baju setenggi gunung Himalaya Kalau kamu terbiasa dengan piring gelas panci wajan yang kotor berjejalan di bak cuci piring Kalau kamu terbiasa dengan mainan yang bertebaran di segala penjuru rumah Kalau kamu terbiasa dengan jemuran yang berhimpitan di keranjang menunggu di setrika Kalau kamu terbiasa dengan kamar mandi yang licin dan bau Kalau kamu terbiasa dengan kamar tidur yang 11-12 mirip gudang Please stop Banyak penelitian mengatakan bahwa kondisi rumah berantakan akan membuat pemiliknya mudah terselut emosi Menjadi tidak sabaran alias gampang marah Ternyata kondisi rumah berantakan ini direkam oleh otakmu selama 24 jam dalam sehari Kondisi yang berantakan ini di persepsi otak sebagai kondisi yang tidak selaras Apa yang terjadi maka selanjutnya otak mengeluarkan hormon kortisol Sebuah hormon yang hanya dikeluarkan pada saat tubuh kamu stres Saat stres emosimu cenderung tidak stabil Sehingga hal kecil bisa memicu emosimu dengan cepat Akibatnya perselisihan lebih sering terjadi Kebayang gak kalau kondisi ini sudah bertahun-tahun So mulailah memperbaiki kondisi rumahmu yang berantakan dari sekarang Tidak ada kata terlambat saatnya untuk mulai Yuk DM aku untuk ikut kelas berbenah barang Supaya kamu bisa berbenah rumah dengan mudah dan menyenangkan Aku Rika Subana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!